Memang pernah sampai pada urusan perasaan itu pernah lah, pernah. Kan ini kan sesuatu yang mungkin seolah-olah dianggap baru di dalam proses kita nge-band tiba-tiba kok ada satu yang seolah-olah ke kiri misalnya gitu kan atau ke kanan. Itu tadi Mas Maki bilang memang semua dibicarakan. Awalnya memang harus ada penyesuaian-penyesuaian, pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Apakah pilihan saya keliru? Saya kira tidak lah. Apakah ini menjadi bagian daripada perjalanan ungu yang memang harus dijalani? Mungkin gitu. Tapi saya kan tidak bilang bahwa kemudian ini pilihan saya pribadi dan terserah anak-anak pengapain kan gak begitu juga. Jadi tadi pada waktu itu memang saya bilang ini ada kesempatan, ada peluang. Dan kebetulan memang kita ada di kolam yang menurut saya memungkinkan untuk kita, untuk saya bisa ada di situ. Nah kalau kita bicara kekaryaan, kekaryaan ini kan sehari ini tidak lagi dilihat sekedar lu nge-band, lu di atas panggung, lu di pesta pora, lu di apa pora dan lain pora-pora itulah. Yang penting kan konsistensi kan diukur dari karya kita sebenarnya. Solid tentu ya diukur juga dari seberapa banyak intensitas ungu manggung misalnya gitu kan. Itu gak, kan semua orang punya pandangan yang berbeda-beda cara mengukur eksistensi band itu seperti apa sih. Oh kalau dia gak nge-band lagi, jangan-jangan ini orang udah bubar gitu loh. Banyak band yang hari ini gak nge-band, yang lebih senior dari kita mungkin atau yang setara, yang sejajaran nama kita, ininya apa angkatannya misalnya. Tapi gak punya lagu baru. Gak bubar tapi juga gak berkarya gitu ya. Gak ngapa-ngapain juga, nah itu apa bedanya tuh. Kalau ungu itu alhamdulillah dibilang aktif, aktif. Gak bubar 0,0003.0007.0002.0001.0002.000.0002.000tm. Terima kasih.